Terima kasih sudah menonton unboxing TV POC HK1RBOX Ini adalah TV POC dengan kemampuan 4Key Dengan Android 10 operasi sistemnya Kapasitas yang terbera disini adalah RAM 4GB Dan internal storage 128GB Ini ada beberapa seri Kapasitasnya ada yang 2GB ROM yang 16GB Ada yang 4GB ROM 32GB Ada juga 4GB dan ROM 64GB Fungsi dari smartbox ini adalah untuk streaming live live tv maupun film Kemampuannya sudah cukup cernih Cocok sekali disandingkan Untuk TV LED di rumah Anda Setiap pembelian akan mendapatkan konten Seperti yang akan saya kurekan Lompok kesini Yang pertama adalah Pen unit itu sendiri Tempelannya seperti ini Di depan ini nanti jika di on akan Ada LED clock Dan di sampingnya ada jenis koneksi yang digunakan Ada USB atau Wifi Terus di bagian samping kanan ada USB 3.0 Ada tempat micro SD untuk menambah kapasitasnya jika dirasa kurang Ada juga USB 2.0 Ada USB biasa Terus di belakangnya ada colokan untuk kebelan Terus ini untuk port AV Ini adalah port analog Jadi bisa dihubungkan langsung Dengan jack 3.5mm ke 3 RCA Ini digunakan untuk TV TV yang lama TV TV tabung yang mesti mendukung RCA Kapanerjet biasanya Terdiri dari 3 yang pertama video Dan 2 port yang lain Adalah OD nya Setelur kanan kiri Kemudian Ini adalah port HDMI 2.0 Dengan kemampuan 4K Sangat cernih sekali Untuk tampilannya Dan untuk menonton 4K Sangat smooth Untuk menonton Membuka File-file film Bisa dari sini Jadi HP external bisa langsung dicolokkan ke sini Langsung dibuka Playar di dalamnya menu Kemudian ada Ini SPDAF Optik Ini sangat berguna jika anda mempunyai Receiver audio Yang sudah mendukung optical Input optical Dengan Optik ini Maka suaranya akan cernih dan Yang sudah diambulasikan Sesuai dengan forward film Misal 5.1 Atau Dolby Atau apa disini Sudah support Disini kemudian ada Jack 5V 2A Untuk masuknya adapter Ini kisih-kisih untuk Membuang panas Yang di bawah Untuk Menempatkan unit ini Di sirkulasi yang terbuka Jangan di dalam lemari Maupun tertutup di bawahnya Oleh kertas Atau apa disini Karena akan mengaruh sirkulasi udara Oke Seperti ini tampilannya Unit yang kami kirim sudah kami Instalkan full aplikasi Aplikasi yang kita pakai adalah Semuanya open source Jadi ini tidak kalah Dengan aplikasi-aplikasi Berbayar Untuk menonton film-film source Fish dan sebagainya Ada juga Channel-channel TV Lokal maupun TV-TV luar Namun kami tidak menjamin Semua Link yang kami salahkan Akan valid Kami hanya menjual Unit ini Dan aplikasi yang berkalasi tersebut Berupakan bonus Memang refundable Kalau misal Linknya ternyata Tidak valid Anda bisa menginstall Aplikasi yang pakai sendiri Bisa lewat playstore Mampu lewat USB disini Jadi playstore yang digunakan Sudah sama dengan Playstore Di HP Android Jadi semuanya terbuka Baik untuk kategori TV Ini memperkategori aplikasi-aplikasi Aplikasi yang Bukan TV Kemudian Sini ada soft gas Sudah pasti kecil ya Untuk melindungi Scratch dari Bipo Berikutnya ada Adapter 5V Yang digunakan adalah Diameter 5,5mm Adapter 5V 2A Jadi Jadi produk Beratisan juga Adapter 6-5mm Maka Pengkakian harus Saya sepek Dan kami sarankan Pengkakian Apa Adapter bisa Memperlih di Oleh serta kami Karena Adapter ini Pior 2 ampere murni Jadi kalau ampere yang kurang Tidak berjalan secara proper Mereka yang kami jual Sudah memenuhi spesifikasi Dari Pitor Yang kami jual juga Dan ini adalah remote Ultra remote Mersinya berbatas Yang hanya untuk mematikan Belum hidupkan Jadi saya menyiarkan Jika Anda ingin mematikan TV port Agar seperti adapter Yang lewat remote ini Untuk mematikan atau menghidupkan Secara temporalis saja Jika Anda mematikan lewat remote ini Benarnya TV port belum 100% mati Tapi masih bekerja standing Dan jadi saya melibatkan Panas berlebih Jadi saya kami sarankan Untuk mematikan Produk TV port Pemaretnya harus dicapuk Adapternya Disini ada tambah Volume 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 Plus Arti kesehatan Sebawah Sama untuk memunculkan kursor Ini untuk memunculkan kursor ini Fungsinya sangat terbatas ya Jika kita sudah Memunculkan Kursor yang terbata Menggunakan kursor Menggunakan kursor Akan sangat sulit dilakukan Jika tidak menggunakan Mouse PC Ataupun Mini wireless keyboard yang ada Tantang speknya Menggunakan Airbus Menggunakan Airbus adalah Jalan atau Cara terbaik untuk menggunakan kursor Ini untuk menggunakan baterai A3 Banyak 2 chip Hdmi Hdmi cable ini memenuhi spesifikasi 2.0 Minimal 2.0 Sampai 2.1 4 key Sampai 8 key Dia bisa Jadi ini Adap Apa namanya Gable khusus Supaya 4 key Bisa Proper jalan Di TV Resolasi 4 key Full HD Maupun 8 key Itu Tergantung Dari Ini Ini televisi yang sudah pakai TV Ini akan menyesuaikan Resolasi maksimum yang bisa Dinyalakan TV Book Ini Kemudian Ada juga User Manual User Manual User Manual ini Ini Pengaturan secara general Aja Cukup Pembali Seperti handphone Handphone Nomor Booknya Alah Hadam Karena Pada dasarnya Android itu Customize Banget Jadi Di Realis Applikasi Itu Akan Sedikit Akan Banyak Berbeda Dengan Informasi Dasar Bagaimana Cara Mengkoneksi Wifi Bagaimana Secara Heroin Yang sudah tidak ada lagi Setiap unit Yang kami kirim ke customer Kami sudah melakukan Test streaming Minimal 4 jam Dinyalakan Untuk streaming Jadi Kami memastikan Bahwa Fungsi Wifi Dari Produk ini Berjalan baik Dan Komponen Di dalamnya Juga berjalan baik Untuk Menghindari Redding Produk Itu yang kami Hindari Sangat yang Hindari Karena Bagaimanapun Juga Redding Produk Itu Pilihan Terakhir Jika memang Produk ini Bermasalah Kami memberikan Garansi Satu minggu Tukar unit Dengan unit Yang baru Jika dalam Satu unit Jika dalam Satu minggu Ini Pemakaian Mengalami Trouble Trouble Secara Hardware Maksudnya Untuk Trouble Secara Link Tidak Bisa Diakses Kala Macem Itu Bukan Termasuk Bagian Daripada Kerusakan Karena Itu Lebih Ke Arah Aplikasinya Oke Terima kasih Sudah Menonton Unboxing The Review Product Android 10 Hargawan Airbox Silahkan Melakukan Pembelian Di Online Store Kami Kami Menunggu Pembelian Dari Terima Kasih Selamat Tahan Di Reproduk Product I10 Ini Merupakan Mini Keyboard Wireless Yang Sudah Mendukung Backlit Pembelian Artinya Produk Ini Ada Papan Tampil Sepanjang Tombol Tampil Jadi Ini Bisa Nyala Di Gelap Ya Bisa Kita Nyalakan 0 0 Produk Ini Adalah Kelanjutan Seri Dari Mini Keyboard E8 Nanti Kami Tunjukkan Perbandingannya Dengan Keyboard Yang Lama Seperti Apa Fungsi Dari Keyboard Ini Adalah Ada Touchpad Untuk Menggarakan Pointer Jadi Bersifat Seperti Mouse Bisa Digunakan Untuk Mouse Ada Smart TV Bisa Smart TV Bisa Dites Dulu Smart TV Apakah Support Dengan Keyboard Kabel Jika Support Maka Produk Ini Juga Bukan Support Terus Bisa Untuk Kontrol Beberapa Permainan Perangkat Yang Disupport HTP Serusnya Masuk Windows PC HTP S3 Ini Juga Sebenarnya Bisa Tekan VR Maupun DVR Ya CCTV TV Untuk Prosperity Untuk Smart TV Setiap Pembelian Produk Akan Mendapatkan Paket Di Dalam Seperti Ini Pertama Kita Mendapatkan Namanya Giftbox Giftbox Ini Maksudnya Kemasan Karena Ada Produk Produk Yang Tanpa Kemasaan Di Cina Tetanya Biasanya Yang Sudah Ada Kemasannya Punyai Quality Control Yang Bagus Terus Yang Kedua Ini Charging O Kepun Kepun Wini USB Charging Tapi Kepet Carse USB AC Terus Ada Juga Double Back Untuk Bumpuk Setelah Supaya Tidak Pecah Tidak Kena Penturan Terus ini adalah main unitnya Disini ada sedikit penaturan dan petunjuk bagaimana cara pengoperasiannya Ini adalah main unitnya Bahannya sudah seperti ada karetnya ya Padahal ini bukan karet, tapi plastik Lebih solid dibandingkan produk belakangnya I10 lebih solid dibandingkan I8 Disini ada tombol Ada player, ada email, ada mute Ini untuk mengarahkan kosornya Ini seperti touchpadnya di laptopnya Sangat mirip Ini untuk kecas Ini switch untuk mematikan total Di belakangnya ada menggunakan baterai PL5C PL5C ini banyak di pasaran Baterai Nokia Ini ada dongkang-dongkang ini kita masukkan ke perangkat-perangkat Seperti handwritten Bahannya lebih solid dibandingkan I8 Ini sebagai perbandingan kita Lajikan Bandingannya Pertama bahannya seperti yang baru Dock Untuk baterai yang lebih tebal lebih solid Dan yang lama Kelihatan tipisnya Dari sisi tombol-tombolnya Yang baru lebih soft Lebih empuk Dan yang perbandingan selanjutnya Itu ada di RGB Untuk model terbaru RGB RGB-nya sudah running Jadi dia berjalan dari kiri ke kanan Dan kita bisa mengubah dengan Fn plus F2 Jadi dia akan tergantikan caranya Warna-warni Ada merah Ada biru Kuning Jauh Merah Sepertinya lah RGB Benar-benar bagus ya Untuk pemakaian normalnya itu Satu kali charge Bisa Sekitar dua mingguan Tapi Ini bukan justifikasi produk Yang satu kali charge Langsung dua minggu ya Tergantung dari intensitas pemakaian user Dibandingkan produk yang lama Maka yang baru ini Manajemen powernya Jauh lebih bagus Kehemat daya Oke Terima kasih sudah menonton Review produk kami Silahkan Langsung melakukan pembelian Di online store kami Terima kasih Terima kasih sudah menyaksikan Channel kami Ini adalah Review produk AirMouse Dengan 7 colors Kampabilitas produk ini Bisa untuk Tablet Smart TV Android box Bisa juga dijadikan Gamepad Ada fungsi keyboardnya juga Ada fungsi mouse AirMouse 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 baru dari C120 series dimana ini sudah support template di semua tombolnya bisa dinyalakan warna-warna dengan tujuh warna oke mari kita lanjutkan untuk unboxing ini jadi setiap pembelian akan sebuah gift box box kemasan yang kedua adalah simple user mandala ke inggris atau saya klik ke kabel USB untuk charging dan ini adalah product itu sendiri dalam ada USB dongle ini yang akan ditancapkan ke perangkat yang akan kita kontrol misal Android box atau HPC atau Windows PC atau produk-produk yang membutuhkan navigasi kursor produk ini hanya support backlit aja ya belum tidak support voice untuk support voice belum ada yang untuk backlitnya yang voice hanya non-backlit disini ada tombol power untuk mematikan dan menghidupkan yang perlu menjadi catatan disini adalah tombol power ini bisa untuk mematikan namun tidak bisa untuk menghidupkan karena ketika perangkat TV box Android misalnya itu dimatikan lewat tombol ini maka power yang ada di port USB tersebut menjadi 0 ya tidak ada tegangan karena posisinya mati dan USB ini juga tentunya tidak akan berkerja jarang terpasuk remote nya jadi untuk menyalakan kembali harus menggunakan remote infrared bawah daripada Android box tersebut jadi ada beberapa customer yang menanyakan kalau ini kenapa tidak bisa untuk menyalakan kembali ya karena itu jadi ini ketika kita matikan posisinya lewat remote maka port USB yang ada di perangkat tersebut tidak membeli ketegangan sehingga tidak bisa mencatur daya music port ini ini adalah produknya lakukan pengecasan minimal sekitar 8 jam ya setelah pembelian untuk memastikan produk ini di charge for dulu sebelum untuk dipakai karena untuk pertama kalinya setiap produk yang bisa di charge itu sangat disarankan untuk di charge rata-rata 8 jam untuk peratasan awal untuk pengacasan sendiri ini bisa dilakukan melalui powerpink gunakan powerpink untuk pengacasan bisa dilakukan dari sini sangat jelas terlihat tidur terlihat 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 tentara merah kita pencet lagi untuk mengganti warna ketika kita posisinya di atas makanya ini kalau tidak nyala kita balik dia akan otomatis menyala jika posisinya standby tidak kita gunakan maka tombol juga ikut mati semua kita dapet lagi kita ganti warna lagi cara ganti warnanya adalah tekan tombol ini beberapa retip biru buru mati merah putih oke mencabukkan pengacasan 8 jam setelah anda menerima unit tersebut terima kasih sudah menonton video unboxing dan review terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton video unboxing kami dan silahkan melakukan pembelian di online channel kami terima kasih terima kasih sudah menonton channel kami ini adalah review dan unboxing produk airmos RK06 terima kasih sudah menonton video ini jadi ini produk ini cukup murah ya produk baru dengan berbagai macam feature ters terima kasih terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini Ini juga misalnya atau fungsinya bisa e-learning Disini ada spesifikasi Double side button, e-learning, voice input, dan airbox Carat radius, volume meter, bahan APS dengan menggunakan built-in, baterai, charger, lithium Operatif yang disempat adalah Windows, Linux, Mac, dan Android Setiap pembelian produk, harus mencapai akan mendapatkan satu Pertama ini adalah kickbox Kickbox ini bungkusnya kemasan Se kedua adalah simple user manual Disini ada cara singkat pengoperasi dengan pengoperasional Disini ada counter holder insert box Disini ada charger Kabel charger USB standar Dan ini adalah USB dongle yang kita masukkan ke dalam perangkat yang mau kita kontrol Ini adalah unitnya sendiri Jadi disini ada face comment disini Terus ini set untuk menge-set IR learningnya Nanti bisa dipelajarin di manualnya Ini bentuk keyboardnya seperti ini Memang tidak cukup complete Tapi ya Mostly Untuk perangkat-perangkat seperti Android Sudah sangat lengkap Baik karakter-karakter maupun huruf-huruf disini Disini ada untuk charging Disini ada switch atau latihkan Hermos ini secara totaling Cukup solid bahannya Harmos ini di fungsikan untuk menggantikan mouse konvensional Dimana konvensional Dimana konvensional Memerlukan alas untuk menggerakkan Sedangkan Hermos ini Cukup dengan digerakkan saja Nanti Kursor akan mengikuti penggerakan dari mouse ini Hermos ini Sepertilah ini juga Tembol ini hanya digerakkan Untuk mematikan saja Tapi tidak bisa menggantikan perangkat Karena begitu dimatikan USB port yang ada di perangkat itu Tidak ada tegangan Sehingga USB dongle ini pun juga Tidak mendapatkan tegangan Sehingga mouse ini tidak berfungsi Untuk Provensi kembali Maka nyalakan Perangkat Android anda Atau Windows anda Untuk Supaya dapat power kembali disini Nah Untuk pengacasan pertama Kami sarankan 8 jam Untuk pengisian yang pertama Supaya baterai awet Dimaksimumkan Untuk pengisian awal Hukum ini Ini ya Umum ya 8 jam Charging awal Supaya baterai awet Pertanyaannya Kenapa Misalnya Ini baterai dalamnya Terusak Bagaimana penggantiannya Penggantiannya Cukup mudah Ini tinggal dibuka Nanti dalamnya itu Baterainya Di kotak kecil Ya Kotak kecil Itu banyak dijual di online store Baterai-baterai seperti itu Biasanya sama dengan baterai Headset Ataupun baterai Mouse wireless Mirip sama Terima kasih Sudah Menonton Channel Kami Video Unboxing Sentai Sentai Redview Produk Helmos RS06 Nomornya cukup empuk Semuanya Terima kasih Tidak 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 So Tim hit Terima paman Tidak Bluetooth Trilift And Tidak 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 Inside Turna Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 man Terima menonton